Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton! Assalamualaikum sahabat, saya Tipe. Jadi, kali ini admin sedang berada di depan sebuah sekolah di desa Cibarikbek. Nah, kali ini kita akan mencoba menjelajahi ataupun melihat bagaimana kondisi keadaan jalan. Yang katanya, kata orang-orang di desa Cibarikbek ini, namanya desa Cibarikbek, jalanan ini sudah belasan tahun tidak diperbaiki. Malahan sekarang timbul permasalahan baru, yaitu akibat dari jalanan yang buruk ini, debu-debunya ketika musim kemarau seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Dan para warga yang melintasi jalan-jalanan ini merasa terganggu karena polusi udara yang diakibatkan dari debu yang dihasilkan dari jalan yang berlubang seperti ini. Nah, ini teman-teman, jalannya seperti ini, dan di sebelah kiri ada bekas galian pasir yang terbangkalai. Sekarang sudah tidak dipakai lagi, namun kalian lihat sendiri, jalanan menjadi rusak dan galiannya tidak dipelihara. Jadi, alasnya di sini juga banyak kejadian kejahatan yang sangat merugikan warga ataupun membuat warga resah di daerah sini. Nah, ini jalanan sangat bergelompang dan tidak nyaman untuk pengendara motor beroda 2 ataupun beroda 4. Bisa dilihat karena malam sudah hujan, nah ini ada becek-becek seperti ini kan, kalau untuk motor ataupun mobil, dan ada longsoran juga dari tanah. Kalau musim penghujan licin dan bergelombang, kalau musim kemarau ya berdebu. Tanahnya itu berubah menjadi debu-debu yang mengganggu mata ataupun pernafasan kita. Jadi, untuk pihak-pihak terkait, yang mengolusi ataupun yang berwenang untuk memperbaiki jalan ini, mohon dipercepat ataupun diperhatikan untuk warga daerah Cibarikbeg seperti ini. Yang belum diperbaiki setahu admin yang melewati jalan ini yaitu desa Cibarikbeg, desa Sukamaju, dan desa Sukaraharja. Cuma tiga desa lagi. Nah, ketika admin berjalan-jalan dari kecamatan, itu sudah dicor. Namun, sudah ketika menjelang desa Sukamaju ataupun Sukaraharja, jalannya berlubang seperti ini. Banyak yang malahan sudah dihancur, asplanya sudah tidak ada. Dan ini banyak kerikir-kerikir seperti ini adalah batuan yang ditutup, yang untuk menutupi jalan yang berlubang. Jadi, galian-galian pasir yang ada di daerah sekitar ini. Sebelah kiri itu ada jalan menuju galian pasir juga. Di sana ada beberapa penambang yang membawa mobil-mobil besar lewat ke daerah desa Cibarikbeg ini. Bahasih jalan ini terkena dampaknya. Karena yang namanya truk muatan pasir itu kan berat. Ketika jalanannya tipis, otomatis asfalannya pun tergerus ataupun rusak. Beda lagi ketika jalannya sudah dicor itu, ya agak mendingan lah, tidak terlalu hancur seperti ini. Nah, setelah desa ini, desa Cibarikbeg ini, sebetulnya ada desa Salam Nungal dan Karang Nungal. Nah, itu jalannya sudah baik, ya sudah bagus. Malahan banyak warga yang melintasi daerah tersebut untuk alternatif jalan yang kurang baik ini. Nah, ini ada jalan yang khusus namanya Pudunan atau Tanjakan Tarengtong. Orang Cibarikbeg pasti tahu. Di sini jalannya juga sudah rusak, ya. Malahan ini ada warga yang inisiatif menambah jalan ataupun memperbaiki jalan dengan kora-kora ataupun bekas galian. Namun ketika musim penghujan, ataupun ada beberapa kali hujan, ini tergerus. Ya, otomatis lubang lagi, lubang lagi. Ini tidak nyaman untuk warga yang ada di sekitar ataupun maupun pengendara-pengendara yang melewati jalur ini. Nah, ini tanyakan ataupun Pudunan Tarengtong di sini. Sebelah kanan itu bisa menuju ke Kampung Nengeleng ataupun bisa disebut juga Pasir Gede. Ke Pesantren Alkausar, di sana ada nama Pesantren Besar. Nah, ini masih daerah Cibarikbeg juga. Sementara lagi kita akan menuju sebuah pasar yang melegendai itu pasar Cibarikbeg yang sekarang sudah, ya sudah, begitu baiklah diperbaiki oleh dana. PNPM desa. Nah, ini jalannya sama. Becek, berlubang. Kalaupun musim pengkamparun, ini akan berdebu. Dan rumah-rumah yang ada di sekitar ini terdampak juga. Nah, ini jalannya nih. Penuh kerikil, batu-batuan kecil sampai besar juga ada. Kalau yang belum mahir berkendara, ya terkutnya jatuh. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi. Yang berkepentingan untuk jalan ke daerah Cibarikbeg, desa Cibarikbeg, ketamatan Cibarikbeg ini, mohon diperhatikan karena sudah belasan tahun. Kalau tidak salah, saya menghitung ya. Dan laporan dari warga-warga juga melihat jalannya seperti ini. Sangat tidak nyaman ya. Beda ketika berada di desa-desa lain selain desa Cibarikbeg ya. Nah, ini lumpur menggenang ataupun airnya menggenang. Nah, ini motor ataupun mobil tidak bisa alternatif jalan lain ya harus ke kebangan air tersebut. Nah, ini ada. Kita akan sebentar lagi menjelang pasar Cibarikbeg. Nah, ini ada sualai ataupun toko-toko besar sebelum pasar. Nah, di pasar ini banyak penjual di luar Cibarikbeg, malahan dari luar kabupaten juga banyak yang mencari rezeki di pasar Cibarikbeg ini. Nah, ini. Nah, mohon maaf. Kamera ataupun videonya tadi agak buram ya. Belum disempat dibenerkan. Nah, tapi ada sedikit gambaran-gambaran aja ya. Nah, remeng-remeng istilah pasir sundanya. Ini kelihatan di pasar jalan ke pasar ini juga aksesnya kurang baik. Karena ini, mohon diperhatikan. Karena ini adalah pusat ekonomi untuk 3 desa, malahan 4 desa. Salam Nonga, Karang Nonga, Cibarikbeg, Sukamaju ini. Kesini mau menjual ataupun mau membeli barang. Ini di sini pusatnya di sini. Pasar Cibarikbeg. Nah, sebentar lagi juga nanti ada jalur juga yang nantinya tembus ke Ciranjang ya. Ke Jembatan Ciranjang. Karena ada jalur yang sekarang dulunya rawayan ataupun jembatan dari bambu sekarang sudah di beton ya. Mobil juga bisa masuk. Jadi, orang alternatif yang mau ke Bandung bisa jalur ke jalur sini. Melewati Cibarikbeg dan terus ke Muara ataupun desa Cikondang yang nantinya ke Kecamatan Ciranjang ya. Sebenarnya jalur ini bisa juga nanti belok kanan ke desa Karang Nonga. Nanti bisa juga langsung ke Kecamatan Cibarikbeg. Kalau tidak usah ke lewat ke desa Cibarikbeg sebenarnya. Jadi, orang-orang yang mau ke Cibarikbeg sebenarnya bisa lewat ke desa Cibarikbeg. Lewat desa Cibarikbeg. Nanti desa Cimanggu. Lalu ke Karang Nonga. Lalu bisa langsung ke daerah sini. Nah, ini tanjakan namanya apa? Sebentar lagi Kampung Tugu ya. Cibarikbeg ada namanya Kampung Tugu. Sebentar lagi ini tanjakan ya. Jadi, orang-orang yang ataupun teman-teman yang sudah ataupun yang berada di daerah desa Cibarikbeg. Silakan komentar. Anda punya rumah ataupun rumahnya apakah tadi terekam juga? Mohon maaf ini gambarnya agak burung ya. Nanti kali-kali admin akan rekam lagi. Kan nanti tadi kameramennya adalah kameramen bukan yang aslinya ya. Tadi ada teman yang lainnya disuruh saya untuk merekam ya. Tadi saya yang bawa motornya kayak gitu. Nah, ini jalan-jalan sama. Hampir. Nah, ini sudah baik lagi gambarnya. Sampai ujung desa ini jalanannya kurang begitu baik. Ada sebagian ini ada sedikit yang baik. Tapi kebanyakan ini adalah berlubang. Berlumpur, berdebu. Ya, kalau malam kemarin kan sudah dua hari di sini hujan. Akan mendingan lah agak berdebu. Tapi kalau musim kemarau, debunya itu sangat mengganggu ke mata ya. Dan penapasan kita. Ini sebentar lagi kita akan menjelang ke apa, mendekati kantor kepala desa. Namun, gak tau nyampe atau enggak. Karena kita akan balik lagi karena ada acara di tempat lain. Kita review saja sampai sekitar 10 menit lah. Mudah-mudahan bisa membantu. Atau pun orang-orang yang berkepentingan ini melihat. Tolong di-share saja ya teman-teman ke pihak-pihak terkait. Yang melihat kondisi jalanan desa Cebedebek ini. Yang sangat memprihatinkan. Tolong diperhatikan ya. Daerah sini karena daerah penghasil. Daerah jalur ekonomi, jalur kesehatan juga. Ada di sini ponet. Ada puskesmas. Pokoknya Cebedebek ini adalah merupakan suatu desa di kecamatan Cebedeber. Yang sangat produktif ya. Di bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Jadi, sekian dulu teman-teman. Ataupun sahabat saya TV. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan bagikan. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.